Yang dulu orang menganggap membeli jamu itu identik dengan pahit, sekarang orang membeli produk kelor itu dengan kesukaan, dengan penuh rasa yang identik dengan minuman kekinian, identik dengan minuman kesehatan atau herbal, sehingga semua kalangan bisa masuk. Jadi dengan adanya produk ini sangat membuka peluang, tidak hanya di sektor pertanian, tetapi di ekonomi maupun untuk kalangan mahasiswa atau pelajar. Nah sekarang ini kita sudah bagian dari official merchandise yang ada motor GP, dan kita satu-satunya UKM yang ada di NTB itu menjadi bagian merchandise untuk kegiatan G20 di Bali mendatang. Nah itu akan kita garap di bulan April, Mei, Juni, sampai bulan November. Nah yang kedua kita juga bagian dari official dari Smesko. Nah kita sudah dibantu oleh Pementok UKM, dari Kementerian, Pendustrian untuk sertifikasi, dan hampir 12 perguluan tinggi di NTB itu sudah bekerjasama untuk perihal penelitian dan pengabdian, dan juga emagang serta PKL untuk ruang bagi mahasiswa dan pelajar. Jadi Alhamdulillah selama 28 tahun ini berkembang, dan sudah berjalan hingga saat ini itu memilih, kita sudah mengalami beberapa pengembangan dan kemajuan sektor usaha, baik di tingkat kulu sampai ke tingkat hilir. Nah contohnya adalah minuman jadi inilah bagian dari hilirisasi produk yang berasal dari tangan kreatif yang ada di tingkatan kelopok tani di setiap daerah 10 kelopok tani di Nusa Tenggara-Nara. Segar lah, apalagi siang-sian ya? Iya betul. Nah insya Allah ini Mbak Asta kita akan kembangkan produk ini, kayaknya menjadi botol tapi menjadi produk kalen. Nanti kita keliling sampai proses bagaimana produk ini bisa terbentuk oleh dari tes celupnya sampai ke minuman jadi. Seperti itu. Nah tes celup ya? Iya. Gimana kalau ajak aku ke tempat industri-nya langsung? Oke boleh, kita mulai dari bahan baku. Oke sip. Bapak sambil dibawa sambil kita minum. Ya jadi ini Mbak Asta ini adalah tempat khusus ruang bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk jadi di bawah. Jadi uangan ini kapasitasnya 250 ton untuk kelor kering yang sudah dikirimkan oleh petani, yang sudah kita beli dari kelompok tani, kita sortir, kita cek semuanya spesifikasinya mulai dari kadar air, warna, tekstur, dan kebutuhan yang ada di perusahaan. Lalu kita simpan di lantai 2 di tempat pabrik industri galori ini. Nah inilah bagian dari hasil kelompok tani yang sudah dikumpulkan. Kalau sudah ada keterangannya juga ya, ada tanggalnya, berapa beratnya gitu ya? Jadi ke depan itu kita akan menggunakan barcode. Jadi setiap ada yang mau cek, itu semua sudah terindifikasi dari daerah mana, siapa kekumpulnya, dan berapa harganya. Jadi lengkap ya? Lengkap. Nah untuk siang proses memakai bahan baku, ada di depan. Nah jadi bahan baku itu naik dari bawah, itu ke atas menggunakan lift. Nah jadi naik dari bawah menggunakan lift itu bisa naik sekitar bisa 5-10 karung. Kalau kita langsung turun dari sini bisa nggak? Bisa. Yang penting harus berani gitu. Oh iya, betul-betul. Alatirnya nanti takut jatuh, ya itu nanti bisa jantungan gitu kan. Sudah ada keterangan-keterangannya juga di sini ya? Ini bagian dari SOP yang ada di Keputamijaya, supaya semuanya itu berdasarkan dengan SOP yang ada, dan terintegrasi oleh Bepom. Nah jadi di sini udah ada bagaimana cara pemeriksaan dan penyimpanan, terus bagaimana suhu yang ruangan ini ditampilkan lagi itu, sehingga memenuhi kriteria stok bahan ini bisa tahan lama. Nggak begitu. Selain dari SOP-nya, ada juga keterangan dari awas, pegangan tinggi. Ada keringatan dan lain-lain, kumpah karyawan. Lalu kita ambil ke masa pendirinya. Penjemuran itu ada di depan. Penjemuran itu diperoleh dengan beberapa proses, mulai dari pengeringan matahari, penjemuran angin, sampai ke penjemuran dingin. Itu penjemurannya harus dengan matahari, ataukah dengan panas yang sesuai dengan disuruh ruangan? Ya, kalau penjemuran itu sebenarnya dilakukan dari matahari, itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, setelah itu di atas terpal atau di atas wadah yang bersih, baru dikeringkan, langsung dimasukkan ke karung untuk di packing dan kirim ke pabrik. Oke. Itu diproses penjemuran. Nah, yang kedua itu proses penjemuran menggunakan oven. Ya, oven itu disuhu sekitar 60 derajat sampai 100 derajat. Itu selama 5 sampai 10 menit. Nah, itu untuk pengeringannya. Berarti lebih lama pengeringan dengan menggunakan sinar matahari daripada oven, ya? Sinar matahari, betul. Kendalanya kita di oven itu karena mesinnya atau alatnya sangat terbatas, sehingga mengharuskan kita untuk mengeringkan di sinar matahari untuk skala besar. Nah, setelah itu sudah dikeringkan dan daun keral itu siap untuk digiling, baru dimasukkan karung tersebut ke dalam corong yang nantinya akan digiling menggunakan mesin penggilingan. Itu semuanya sudah ada di mesin tersebut, sehingga nanti ada yang ukurannya 300 mesh, ada yang ukurannya 500 mesh. Jadi, 300 itu untuk yang bubuk, yang 500 itu untuk yang teh celup. Tadi untuk 300 atau 500 mesh itu apa maksudnya? Ya, jadi kalau 300 itu dia lebih agak kasar. Mesh itu maksudnya apa? Ya, mesh itu ukuran dari bubuk. Nah, jadi kalau dia ukuran 300 mesh itu bisa untuk teh celup, dia agak kasaran, tapi kalau yang 500 mesh itu dia lebih halus. Nanti bisa dilihatkan juga contoh dari bubuknya ya? Ya, bubuknya nanti ada di bawah, setelah digiling, ada yang sebelum digiling, dan setelah digiling. Ini rupa daunnya seperti apa sih? Ini rupa daunnya ada contohnya di sini. Oh, di sini. Jadi, contoh daunnya itu seperti ini. Oh, ini rantingnya ya? Nah, rantingnya nanti ada di situ daunnya. Nah, ini ranting yang khusus untuk pakan ternak biasanya. Jadi, ini untuk pemesanan produk yang ada di Sumatra, dijadikan bahwa bukan ternak kambing, sapi, dan ayam. Nah, ini untuk yang daunnya. Nah, ini sudah digiling ya. Nah, jadi contoh daunnya itu seperti ini. Nah, jadi daunnya itu seperti ini yang sudah siap digiling untuk teh celup. Jadi seperti ini, ada yang hijau, ada yang coklatan. Nah, jadi beragam. Nah, seperti ini. Nah, ini bubuk yang sudah siap dikirim, yang sudah di-packing. Untuk ke Nigeria, biasanya kita akan ekspor, itu kurang lebih ada 10-15 ton. Nah, ini dalam tahap negosiasi untuk PO. Nah, ini siap yang kita kirim. Nah, di ruang ini lumayan panas ya. Iya, betul. Dan itu alat untuk apa? Nah, kalau ini alatnya untuk pencegahan hama masuk. Jadi, pembasmi hama seperti laron, terus ada seperti jamur dan lalat, dan yang serangga bertebrangan, itu seperti kecoa, itu dicegah lewat situ. Jadi, setiap ada serangga yang masuk, mereka larinya semua ke sana, sehingga ada kesetrum. Jadi, bahan-bahan ini tidak terkontaminasi oleh binatang, hewan, maupun serangga. Oke. Jadi, ibaratnya memancing hama untuk ke sana, seperti itu. Karena cahayanya yang menarik gitu ya? Nah, itu namanya ultrasonic lah namanya. Itu supaya serangga atau hama itu tidak mengganggu kualitas dari bahan baku yang ada di sini. Seperti itu. Nah, yang ketiga, itu ada tiga blower di atas, itu fungsinya untuk menormalisasikan suhu yang ada di ruangan ini. Sehingga tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab. Jadi, fungsinya adalah menormakan suhu, sehingga di suhu itu ada 30 sampai 35 derajat celcius. Nah, itu fungsinya untuk meningkatkan daya tahan kualitas dari bahan baku. Oke, next kita ke mana lagi nih? Nah, next kita ke tempat produksi. Jadi, tempat produksi itu ada tecelup, yang sekarang ini sedang produksi, dan kopi kelor. Terima kasih telah menonton!